SMA Negeri 1 Glamour Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam kebutuhan belajar murid Kebutuhan belajar murid yang beragam tidak bisa dilayani dengan satu pendekatan kerangka berpikir atau model saja Oleh karena itu pendekatan atau pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak bisa belajar dengan bagus Yang menjadi daya tarik dari praktek baik yang saya laksanakan adalah adanya penguatan praktek pembelajaran berdiferensiasi ini dengan prinsip-prinsip universal design learning Dimana prinsip-prinsip yang saya pakai adalah prinsip engagement kemudian representation, action, dan expression Pengintegrasian prinsip-prinsip ini memungkinkan anak dari beragam kebutuhan itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang diperkuat dengan prinsip-prinsip universal ini Mari kita ikuti video penjelasannya Pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan mencakup empat hal yaitu proses, konten, produk, serta lingkungan belajar Keempat hal tersebut dirangkai dalam platform sederhana berbantuan Linktree ini Dalam prosesnya, dalam proses pembelajaran, diperkaya dengan beragam strategi semacam dictation Membaca non-fun video Juga penggunaan graphic organizer berupa sentence starter Maupun frayer modal Saya juga memperkaya konten multimodal baik berupa text, visual aid, maupun video Yang bisa dipilih oleh murid sesuai preferensi gaya belajarnya Berikut adalah contoh media belajar berupa text maupun infografis Demikian juga dengan media text berupa video Nah ini adalah media belajar berupa video yang bisa disaksikan oleh siswa Kemudian pengalaman belajar murid dituangkan dalam beragam produk belajar Yang meliputi sentence starter Ini adalah produk belajarnya Salah satu bentuk produk belajarnya Jadi ada sentence starter Kemudian mereka juga menghasilkan pengalaman belajar berupa frayer model Jadi frayer model Frayer model itu dihasilkan dari kerja kelompok setelah mereka mengamati sebuah video Atau membaca text maupun info grafis Berikut ini adalah produk pengalaman belajar mereka Berupa frayer model Ini adalah frayer model Kemudian ada juga produk belajarnya berupa infografis Berupa infografis Ini adalah contoh infografis yang dihasilkan dari belajar siswa Berkenaan dengan materi report Kemudian ada juga produk hasil pengalaman belajar Berupa video Jadi berupa video Ini adalah salah satu contoh videonya Halo teman-teman Kami juga menerima produk berupa komposisi sebuah text Jadi karangan komposisi text berbentuk report Dari anak-anak Kemudian untuk memetakan, memotret kompetensi yang sudah dikuasai oleh siswa Saya juga melakukan tes formatif Dan di akhir pembelajaran Tapi kamu bisa memahami Textnya ya Ya saya bisa memahami textnya karena dibantu teman Oke Kalau tidak ada teman Bukan kerja buang orang-orang Tapi mudah ya Dengan frayer model itu kamu dapat kemudahan ya Ya Dan mudah untuk memahami text itu secara penuh Oke Terima kasih Demikianlah praktek baik Implementasi pembelajaran berdiferensiasi Yang diperkuat dengan prinsip-prinsip Universitas Desain Dating Semoga menginspirasi Terima kasih Selamat hari Guru Nasional Terima kasih Terima kasih